Kaka mengajak kami membuat kue apam merasa coklat. Bahannya telur, serbuk coklat, tepung terigu, dan gula pasir. Yuk teman kita berbagi tugas. Adonan kue apam terdiri dari gula pasir, telur, dan terigu. Untuk mendapatkan hasil maksimal, semua bahan harus diadon sampai merata. Daun pandan adalah pewarna makanan yang kami gunakan untuk membuat kue menjadi lebih menarik. Ini dia hasilnya. Tidak jauh berbeda dengan pewarna makanan yang dijual di toko bukan? Kue apam matang dengan cara dikukus. Jadi diperlukan cetakan untuk membuatnya matang dengan ukuran yang sama. Jangan lupa oleskan minyak goreng supaya tidak lengket ya. Dikara up, pancinya sudah panas belum? Tunggu sebentar lagi ya. Karena adonan harus kami warnai dulu. Nah, baru deh. Satu persatu adonan kami masukkan ke dalam cetakan bambu. Eits, jangan lupa tambahkan sembuk coklat di atasnya. Kebayang deh gimana rasanya. Teman, dari buku yang aku baca, makanan yang dimasak dengan cara dikukus terbukti lebih sehat dibandingkan makanan yang digoreng. Karena kadar nutrisi dalam makanan lebih terjaga. Bukannya itu, makanan juga terhindar dari berbagai macam penyakit seperti kanker, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Ini dia kue apam coklat, makanan sehat dan berakyat. Selamat makan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Rasanya enak banget. Tidak kemanisan. Pas. Tamburan sembuk coklat bikin rasanya makin nikmat. Ayo, siapa mau nambah lagi? Hahaha.